hai 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 Halo Halo teman-teman balik lagi dengan newbie bar Thomas lagi disini hari ini kita mau nyobai room Nusantara Project yang LTS tapi nya long term-term system atau long-term update gitulah di redmi 5 plus realmi lagi redmi 5 plus jadi kita wipe dulu ini biasa karena internal strong-nya wajib nggak kebaca kalau di sini ya bukder TWR sih cuman kok install room lebih bagus dari TWR daripada biasanya Oke karena internal dari wipe kita bakal pakai otg aja untuk ngambil siapanya kostum rumnya ingat sekali lagi ini yang Nusantara Project tapi yang LTS Android masih Android 10 sih Hai tapi yang long term system long term support itu nggak salah Oke kita cari roomnya dulu setelah kita kita arahkan kedalam apa tadi ilmu TG kita ulangi aja dulu terpilau TG dan kita cari rumnya tadi saya taruh kalau nggak salah di podcast 18 namanya ini kayaknya dalam room dalam folder tadi saya masuk Oh ini dia Oke bukan ternyata itu harus kita cari dulu ya saya lupa buat maksudnya Oke ini pas dia LTS Nusantara Project Oke udah dapat rumnya kita install aja langsung biar lebih cepat kita cepat kena videonya dan sekarang sudah selesai kita balikkan dulu kita install GAPS Google maksudnya GMS lah lebih enak oke di sini saya penyopan GMS yang RM64 yang pico ya tentunya untuk Android 10 nih nah karena saya butuh root disini jadi kita bakal install magix ya ini enggak berapa lama sih jadi kita tunggu aja nggak usah kita cepetkan videonya sekarang tinggal reboot system aja dan kita bakal nunggu aja ya sistemnya reboot kita cepetkan aja biar lebih enak akhirnya instalasinya pun dah siap jadi tinggal kita coba aja review mulai dari bootingnya aja ya oke biasa dan saya akan ngatur stop ini dulu oke tadi udah saya atur stopnya lagi dan saya reset apinya sekarang kita bakal nyobai berapa detik dia perlu untuk hidup oke kok masih di logo aja udah jalan dan ini masih pakai apa animasi bot animasi yang lama ya sampai 30 detik 38 detik ya kayak standard HP biasa sih standard costume room yang masih view Android gitu untuk selanjutnya kita akan lihat aplikasinya kira-kira aplikasi apa aja ya oke di sini ada file ada galeri jam kalender dan semuanya nggak ada aplikasi browser sekarang ini ini martlog aplikasi apa ya ini kayaknya aplikasi untuk melihat apa kinerja prosesor kenapa nggak dihapus ya ya kali aja ada perlunya oke sekarang kita lihat hai hmm apa ini lagi sini kamera kamera nya dari jenet linx-linx-os ini salah bukan ini oke kayaknya ya lumayan bagus sih kameranya coba kita lihat versinya kameranya model lama ya masih 1 januari 2009 oke sekarang kita lihat settingan nya nah disini cuman yang baru kayaknya cuma nusantara wings ini jadi disini bisa ngatur tema oke bagus juga bisa ngatur notbar jadi kayak Samsung dulu kali ati dulu switch style ngatur UI juga bisa tapi disini enggak ada image header ya klik status bar nya sendiri yang berubah Oh itu cuman tingginya aja ya sekarang ada nyamuk nyamuk ya minta eksis juga rupanya oke untuk font sendiri udah tersedia banyak saya pikir fontnya bakal dimasuki gitu banyak udah tersedia gila untuk tema ada bisa kita tinggalkan sekarang kita lihat ini notifikasi mention noise lock screen fingerprint cuma pengaturannya aja baterai traffic indikator ini icon manager oke tunduk di status barukan juga kita aktifkan dulu ini untuk notifikasi juga baterai kita lihat berapa persennya ya setelah kita cek semuanya oke ini navigator disini cuman bisa ngatur navigator nya ya fungsi navigator ini ini untuk tekan lama kayak mana dan lain-lain nggak ada lagi yang lain di settingan juga nggak banyak bawa kayak pure Android kali oke ini dia Nusantara LTS Android 10 kalau kelihat nggak ada IGA XS ternyata juga di nomor versi juga nggak bisa nah seperti di nomor versi yang ini baru bisa debung dan disini RAM temakan kayak biasa ya 1,6 oke debungnya juga pengaturan masih biasa aja dan disitu bisa pembaruan lewat otak ini karena ini model LTS kita cek baterainya 53% dan bakal kita coba iantutu dan Toro disini ada masalah sedikit untuk ngetesan tutunya nggak tahu kenapa HP nya jadi blank setelah ngetes di antutu lewati animasi pemadam ya tapi disini animasinya enggak terlalu lancar kayak sedikit patah-patah gitu kita tunggu aja nanti sampai dia pemadam dan saya coba dari tadi sampai disitu stuck ngeblank aja oke lihat ini artinya sebenarnya keadaan hidup akhirnya masih hidup tapi blank hitam gitu aja ya utahlah daripada kita coba ini nggak jelas lebih bagus kita akan trolling aja langsung dan bakal kita lihat dulu satu menit ke mana keadaannya oke standard ya hantu HP ini rata-rata di tujuh atau di lapan puluh gips tapi apakah bakal ada trolling kita lihat aja dulu ya ada 30 detik dan dia masih stabil aja dan belum pernah turun ke enam ratu enam puluhan oke udah mau satu menit jadi kita skip aja di terakhir 15 menit kayak mana dia ternyata setelah setelah satu menit trolling pun terjadi dan dia turun di enam ratu puluhan untuk panasnya sendiri ini udah gak turun ya karena tadi sempat saya tinggal sekarang kita cek baterainya itu tinggal berapa oke tinggal 42% udah kurang 10% ya tadi 52 atau 53 gitu oke ini waktu pakenya tadi ya walaupun gak akurat tapi bisa lah cukup kurus juga baterainya sekarang kalau kita coba game kayak mana oke tadi saya udah band teman nyetak disini dia langsung berhenti kayak biasa sekarang kita mau coba ke ladang berupur udah saya buka lagi aplikasinya ini animasinya tadi agak patah-patah tapi setelah disini kayaknya bagus aja dan disini ada rumputnya ya timbul gak kayak dilelmi semalem jelek banget gak timbul kira-kira apa penyebabnya mungkin karena layarnya layar ini kan HPnya full HD yang sana cuma HD plus aja oke ternyata agak ngelek disini saya turun ke nepesnya 20 puluh oke ternyata nyetak gak bisa digerai ya nggak bisa digerai kita ke menu aja eh yang terakhir ada kita lihat baterainya udah habis 4% dari 42% tadi dan inilah room nusantara project LTS ya ready to start you ya 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 Terima kasih.